Intro Masihkah pemeriksa ingat Dongeng pengantar tidur semasa kecil dulu Yaitu kisah Toto Kerot dan Sri Aji Jayabaya Dari kerajaan temenak Kadiri Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti cerita ini sampai tuntas Pada zaman dahulu di masa pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya Kerajaan temenak Kadiri Tiba-tiba diserang oleh seorang raksasa wanita bernama Toto Kerot Raksasa berpenampilan menyeramkan dengan taring menyeringai Berambut gimbal setinggi anak gunung kelut Suaranya menggelegar ke angkasa Bila tertawa dapat menggetarkan apa saja yang ada di dekatnya Dia datang dari lereng gunung kelut Anak seorang dembang lodoyo Ke kota Raja Pamanang Kadiri Ingin menemui Sri Aji Jayabaya Dia menyerang dan mengobrak abrik seluruh isi kota Raja Pamanang Dengan tangan kosong Namun tak seorang prajurit yang berhasil Menandingi kesaktian Toto Kerot Semua senjata yang dilontarkan ke tubuh Toto Kerot patah berkeping-keping Toto Kerot sebelum berubah menjadi sosok raksasa menyeramkan Adalah seorang putri cantik Anak seorang demang lodoyo Yang tinggal di lereng gunung kelut Suatu malam Sang putri bermimpi bertemu pria tampan Bernama Sri Aji Jayabaya Raja dari Pamanang Kadiri Ketika terbangun dari tidurnya Sang putri menyampaikan hasil mimpinya kepada ayahnya demang lodoyo Sang putri tergila-gila dengan ketampanan Sri Aji Jayabaya Dan ingin dipersuntingnya Namun oleh demang lodoyo Keinginan sang putri untuk dipersunting Raja Pamanang Kadiri Tidak direstui Karena sang demang merasa tidak mungkin Yang hanya anak seorang demang dipersunting oleh seorang Raja Yanggung Banatara Namun sang putri tetap memaksa ingin dipersunting oleh Sri Aji Jayabaya Meskipun tidak mendapat restu dari ayahnya Bahkan sang putri tetap nekat berangkat menemui Sri Aji Jayabaya di kota Raja Pamanang Kadiri sendiri Merasa keinginan anak putrinya tidak dapat dihalang-halangi Ki demang lodoyo naik pitam Sang demang marah besar Hingga tidak sengaja mengeluarkan kata-kata saktinya Kamu itu seperti raksasa toto kerot Tidak mau menurut kata-kata orang tua Tiba-tiba Angin berambus kencang Gilat menyabar angkasa Pepawanan di sekelilingnya ikut bergerak-gerak Perlahan Tubuh sang putri berubah menjadi sosok raksasa wanita seram Setinggi gunung anakan Tubuhnya penuh otot Giginya menyering ngeik keluar Suaranya menggelegar memenuhi angkasa Hingga menggetarkan seluruh kedemangan lodoyo Ki demang lodoyo merasa bersalah Telah melantarkan sabda saktinya kepada putrinya Tapi nasi telah menjadi bubur Yang terjadi pada putrinya tidak dapat berubah kembali wujud semula Kindati telah berwujud raksasa Toto kerot tetap berangkat mencari Sri Aji Jayabaya di kota Raja Pamanang Kadiri Tiba di istana kota Raja Toto kerot dihadang oleh ratusan prajurit Mereka menyerang dengan berbagai senjata Namun tidak mampu menandingi kesaktian Toto kerot Perkelahian antara para prajurit dengan Toto kerot larai Ketika muncul kehadiran Sri Aji Jayabaya sendiri Kepada Raja Pamanang Kadiri ini Toto kerot menyampaikan hasratnya untuk dipersunting menjadi istrinya Namun oleh Sri Aji Jayabaya Keinginan Toto kerot ditolak Namun Toto kerot tetap memaksanya hingga terjadi perkelahian hebat Beberapa kali jurus Sri Aji Jayabaya dilantarkan ke tubuh Toto kerot tidak mempang Bahkan Toto kerot semakin beringas Seluruh kota Raja hancur lebur Diobrak-abrik oleh kesaktian Toto kerot Serangan berikutnya Sri Aji Jayabaya melompat di atas bungkung Toto kerot Dengan memukul bagian kepalanya Seketika tubuh Toto kerot mengecil Dan berubah menjadi berhala setinggi 3 meter Legenda Toto kerot ini digambarkan pada sebuah patung raksasa wanita dengan tinggi 3 meter Terletak di desa Bulu Pasar Kecamatan Pagu Kebubatan Kiriri Jawa Timur Yaitu disebut patung Toto kerot Berbentuk dua arah pola tanpa memegang gada di tangannya Dari cerita Toto kerot ini Dapat diambil pesan moralnya bahwa untuk menggapai cita-cita itu baik Namun jangan memaksakan keindah Sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain Menggapai cita-cita itu baik Tapi harus memperhatinkan restu dari orang tua Bila tidak ingin menyesal selama-lamanya seperti Toto kerot Terima kasih telah menonton! Dari Nganjuk Jawa Timur Nganjuk TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!